Halo guys, balik lagi bareng gue Rikurniawan di InsideCamp dan kalau kemarin kita udah ngebahas versus antara handheld gimbal dan sekarang gilirannya gue mau versus-in antara 2 action cam yang satu ini adalah ini dan yang akan menjadi lawannya adalah si GoPro Hero 8 tentunya ya hmm menarik nih kayaknya karena kalau dari segi harga sih gak beda jauh ya ya bisa dibilang ini sepantaran lah pertama kita mulai dari desainnya dulu menurut gue disini InstaOne Air udah jelas menang sih karena punya desain yang lebih baik ketimbang GoPro 8 yang menurut gue ya biasa aja tapi kalau untuk kenyamanan saat dipegang dan digunakan sama-sama enak yang GoPro dilapisin grip karet di bodinya terus kalau InstaOne Air ini dia bodinya ngedoft dan jadi artinya gak licin saat dipegang di sektor layar GoPro 8 itu punya 2 satu layar utama dan satu lagi layar sekunder di depan sementara di Insta360 One Air ini cuma ada satu tapi dia bisa dibolak-balik nah kalau masalah layar ini menurut gue sih selera ya kalau kalian cari yang simple atau praktis ya mendingan pilih GoPro 8 jadi gak usah dibolak-balik lagi layarnya tapi kalau gue sih pilih GoPro 8 karena menurut gue InstaOne Air ini kurang praktis kalau harus bongkar pasang dulu buat mindahin layarnya jadi ya gak apa-apa lah ada 2 layar kalau menurut gue pribadi nah yang paling lumayan digaungkan terobosan dari GoPro 8 adalah salah satunya folding fingersnya yang bisa dibuka tutup kayak gini sementara di InstaOne Air ini kalian harus pakai casing kalau mau disangkutin ke tripod atau monopod dan yang menurut gue gak kalah penting ada di ketahanan baterainya kalau di GoPro Hero 8 baterainya ini 1220mAh sedangkan Insta360 One Air ini ada di 1190mAh gak beda jauh sih emang jadi menurut gue untuk daya tahannya ini keduanya sama untuk perekaman video sama-sama bisa 4K di 60fps yang bisa sama-sama juga 100mbps dan untuk Full HD-nya GoPro bisa sampai 240fps di Insta360 One Air cuma sampai 200fps aja buat slow-mo untuk hasil fotonya jujur gue lebih suka si GoPro Hero 8 ini karena dia ketajamannya lebih baik dan untuk dynamic range-nya sih sama-sama bagus ya keduanya dengan waktu berbeda kadang di tempat ini GoPro lebih oke terus di tempat lain kadang si InstaOne Air ini juga lebih oke lanjut bahas ke stabilan gambarnya di Insta360 One Air ini ada Flow State Stabilization namanya yang mengandalkan 6-axis gyroscope di GoPro Hero 8 ada namanya Hyper Smooth 2.0 lagi-lagi kalau dilihat di sisi keduanya emang sama-sama stabil gak keliatan bedanya lah soal fitur waterproof sebenarnya gue belum pernah nyoba keduanya langsung ya tapi kalau dilihat dari keterangan produknya masing-masing si GoPro 8 bisa sampai 10m kedalaman sedangkan yang Insta360 One Air ini bisa sampai 5m kedalaman tapi itu tanpa casing ya tapi gue saranin sih mendingan kalian pakai casing waterproofnya aja yang dijual terpisah biar lebih aman ya apalagi kalau kalian gak sengaja nyelam lebih jauh lagi ke dalam nah itu jadi lebih aman aja nah ini jadi catatan gue juga soal post-processingnya nih gue ngerasain kalau di Insta360 One Air ini agak ribet dan lama terus juga kita harus download software bawaannya kalau mau pindahin ke laptop bahkan gue pernah nyoba ekspor video 1080p 60fps aja itu bisa sampai setengah jam terus di sektor kualitas suara yang dihasilkan juga sangat penting kalau buat vlogging disini Insta360 One Air bahkan tidak menyinggung kemampuan perekaman suaranya sebagai keunggulannya kayak di GoPro Hero 8 ya yang dikasih slogan high fidelity audio dengan mengandalkan 3 mic sekaligus oke guys ini adalah contoh suara dari kedua kamera yang akan kita versuskan yang satu adalah GoPro Hero 8 dan yang satu lagi One Air Insta360 One Air ini sama-sama lensa 4K bukan yang 360-nya ya kalau 360-nya nanti bakal gue bandingin mungkin sama yang GoPro Max dan kualitas suaranya kayak gini oke guys ini adalah contoh suara dari kedua kamera yang akan kita versuskan yang satu adalah GoPro Hero 8 dan yang satu lagi One Air Insta360 One Air ini sama-sama lensa 4K bukan yang 360-nya ya kalau 360-nya nanti bakal gue bandingin mungkin sama yang GoPro Max dan kualitas suaranya kayak gini intinya kalau disuruh pilih ya gue masih pegang si GoPro Hero 8 sih karena gue lebih mengutamakan ketajaman gambarnya dibanding desainnya tapi kalau kalian butuh dua lensa misalnya 360 derajat ataupun 4K itu bisa kalian pilih Insta360 One Air aja daripada harus beli dua kamera sekaligus ya tapi ya jangan berharap banyak lah soal hasilnya untuk di kestabilan gambarnya juga oke punya lah bisa gue bilang ya dua-duanya ini tapi di beberapa fitur ini ada yang saling mengunggulkan misalnya kalau di GoPro Hero 8 itu kalian bisa beli secara terpisah mods untuk vlogging ataupun aksesoris dan mods itu menurut gue sangat membantu ya untuk kalian ngevlog ataupun buat video-video ya walaupun di Indonesia ini kayaknya masih agak susah nyarinya dan kalau di Insta360 One Air kayak gue bilang tadi kalian bisa dapet dua lensa dalam satu kamera dan juga kalian dapet desain yang lebih kekinian terus disini gue juga sengaja gak bahas kualitas gambar dari 360-nya si Insta360 One Air karena lawannya adalah si GoPro Max bukan si GoPro Hero 8 ya beda jadi kalian pilih mana nih GoPro Hero 8 yang unggul di kualitas gambarnya atau Insta360 One Air Twin Edition ini yang bisa ngasih desain yang lebih kekinian serta harganya yang lebih terjangkau untuk harganya masing-masing kalian bisa cek di kolom deskripsi aja ya selamat menikmati terima kasih